Jadi Asphalbuton itu ditemukan pada tahun 1920 oleh seorang geologi Belanda yang bernama Therzer. Kemudian pada tahun 1926, Asphalbuton itu mulai dikelola oleh sebuah perusahaan Belanda yang bernama N.V.Megisbo, yang beroperasi dari tahun 1926 sampai dengan 1954. Pada tahun 1936, Therzer berhasil mengetahkan potensi Asphalbuton ini pada 20 lokasi singkapan. Nah, mulai penoperasian Asphalbuton ini ketika pertama ditangani oleh perusahaan Belanda yang saya katakan tadi, bahwa pada tahun 1926 sampai dengan 1954, nah berakhir 1954, nah setelah berakhirnya tahun 1954 ini adalah berakhirnya Perang Pasifik pada saat itu, kemudian perusahaan Belanda ini dinasionalisasi, yang kemudian pada saat itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja pada tahun 1954, yang kita kenal dengan Butas. Perkembangan selanjutnya, keatas setelah Butas mengelola ini, kemudian dikelola oleh perusahaan Asphalnegara. Nah, penasionalisasi ini berubah menjadi perusahaan Asphalnegara, yang selanjutnya perusahaan Asphalnegara ini berubah menjadi pesero ya. Nah, dalam perkembangan penanganan Asphalbuton ini terjadi pasang surut, karena saat itu mulai sejak ditemukan sampai dengan memasuki zaman kemerdekaan, kemudian orde baru. Pasang surut ini dikarenakan kebijakan ketika orde baru di tahun 1984, puncak Asphalbuton kemudian pada tahun 1986, kemudian Asphalbuton ini menurun, itu ketika Asphalminyak masuk di Indonesia dan digunakan sebagai salah satu bahan mikratutu jalan di Indonesia. Maka disitulah terjadi penurunan daripada pengulangan Asphalbuton. Kemudian, pemerintah daerah sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya sejak dahulu. Mulai dari zaman Bupati pertama sampai dengan sekarang, telah dilakukan upaya-upaya. Namun, upaya secara maksimal dilakukan oleh Pak Bupati sekarang, yaitu Pak Samsuma Abu Sanun, dengan melakukan intensitas yang tinggi untuk melakukan promosi, kemudian bagaimana mengeberat kebijakan-kebijakan sehat-sehat nasional, kemudian bagaimana mengundang investor untuk datang ke daerah kita ini. Asphalbuton ini kalau kita melihat potensinya begitu cukup besar, yaitu sekitar 677 juta ton. Itu hasil eksplorasi yang data sebelumnya. Tapi saya yakin bahwa asphalbuton bahkan melebih seperti itu. Tarulah bahwa depositnya kita mencapai 677 juta ton. Kalau kita perkirakan bahwa konsumsi asphal nasional yang selama ini kita lihat itu serta-terata 1,2 juta ton, maka diperkirakan asphalbuton ini akan bisa melayani dengan kondisi deposit yang kita sampaikan tadi, itu sampai dengan 300 tahun namanya. Itu begitu besar. Yang potensi ini ya.